Om Swastiastu kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Saat ini Santi berada di Danobatur Tepatnya untuk memperingati hari bumi 2023 Nah nanti untuk keseruannya Karena ada penuangan ekoenzim di Danobatur ini Dihadiri dengan Bapak Nyoman Parta Sebagai wakil rakyat DPR RI Terus ada bupati dari Bangli Terus ada ketua ada Dan ada dari bersih-bersih Bali juga Terus dari komunitas-komunitas pecinta Di Bali untuk lebih jelasnya Nanti bisa disaksikan di channel Santi Dharma Chandra Jangan kemana-mana Tetap subscribe, like, dan share sebanyak mungkin Channel Youtube Santi Dharma Chandra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Baiklah Om Swastiastu Saat ini Santi bersama dengan Bli Wayan Swastiastu Bli Lama gak jumpa Akhirnya saat ini ketemu di acara hari bumi ya Bli ya Nah ini acara apa sih Bli sebenarnya disini? Acara ini kita perayaan acara penuangan ekoenzim Yang fokusnya untuk penuangan ekoenzim Monetalisir air danau untuk penjernihan Untuk meningkatkan kualitas air danau dengan ekoenzim Kami penitia penyelenggara ekoenzim Forum penggiat lingkungan Bali Oh luar biasa ya Kita bergabung seluruh Bali Beberapa komunitas Mungkin lebih dari 50 komunitas Luar biasa Kalau banyak anak muda yang ingin gabung komunitas Bisa gak Bli? Bisa lebih bagus Nanti caranya gimana? Kita bangun komunitas masing-masing banyak Makin banyak komunitas untuk peduli lingkungan Makin cepat kita selesaikan masalah lingkungan Nah ini kan biasanya itu agenda rutin Ini yang keberapa sih Bli? Ini yang ketujuh Ketujuh Ini yang ketujuh Penuangan hari ini Di antara penuangan yang pertama sampai ketujuh Hari ini yang paling banyak Hari ini yang paling banyak Kita fokuskan memang untuk perayaan hari bumi Oke baiklah Luar biasa itu tadi sambutan dari ketua Tol Tol ya Bliwayan Swastiaksusme ya Semoga kita bisa hadir di acara ini Karena ini adalah salah satu penerapan dari Trihita Karana Ya kan? Dan acara ini kita janangkan 2 tahun ke depan Bukan selesai hari ini Terus bergulir Secara kontinu? Ya setelah kontinu Kita lakukan setiap 3 minggu sekali Wah luar biasa Baiklah Selamat ke semua Bli Sehat selalu Om Swastiastu Saat ini Santi bersama Aji Krishna Swastiastu Aji Swastiastu Mbak Santi Aji ini dari channel Santi Dharma Chandra Mau diskusi wawancara sedikit dengan Aji Untuk support hadir di Danubatur ini Untuk awalnya bagaimana Aji bisa support acara ini? Ya memang kesehariannya Aji itu memang Sangat peduli dalam lingkungan Makanya di seluruh outlet-outlet Krishna itu Lingkungan, tamannya, parkirannya Semua bersih Dan memang kita ke depannya harus kembali ke alam Oh sebenarnya itu Makanya apa yang kita bangun sekarang itu Termasuk tempat-tempat yang ada di Krishna Giyanyar itu Kan satu-satunya oleh-oleh yang di tengah sawah Dan itu artinya kita harus pendidikan dengan lingkungan Nah apalagi program dari Pak Nyoman Parte Sebagai Ketua DPR RI dan Bupati Nah disini akan menuangkan eco-enzyme Nah otomatis penceparan lingkungan harus bagaimana penceparan lingkungan Biar tidak terus terjadi Dan ikan-ikan tidak jadi mati Iya jadi untuk menetralisir ya Seperti itu Baiklah suks ma untuk Aji Krishna Selamat pagi Ya suks ma Selamat datang Pak Swastiastu saat ini Santi bersama dengan Pak Wayan Beliau adalah Ketua Panitia yang melaksanakan acara Hari Bumi Swastiastu Pak Swastiastu adik Baiklah Pak Wayan mau tanya nih Ini untuk hari ini acara apa yang diselenggarakan di Danau Batur ini Kita perayaan Hari Bumi 2020 Juga dirangkaikan dengan penuangan ke-7 Gerakan eco-enzyme for leg Batur Berapa liter Pak kira-kira nih? Hari ini yang kita screening dan data 5.050 liter Acara ini akan kontinu Pak Memang hanya ini terakhir aja atau bagaimana? Kita rencanakan kontinu sampai bisa Langkap Bangli siap untuk lanjutkan Karena di Bangli juga ada gerakan Gertak eco-enzyme gitu Nanti stay-oldernya akan ke Bangli Seperti itu Sukses buat Mawayan Sukses buat semua para aktivis yang ada di Bali Om Swastiastu Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra Saat ini Santi bersama dengan Bapak DPR RI dari Bali Bapak Inyoman Parta Swastiastu Pak Dan sekarang bersama owner di Toya Devasa Swastiastu Pak Ketut Marjana Pak Ketut Marjana Baiklah untuk hari ini Tadi sudah ada penuangan eco-enzyme di Danau Batur Jadi memperingati tentang hari bumi Baiklah untuk pertama kepada Pak Ketut Jadi mau diskusi nih Bagaimana untuk pendapat Bapak tentang penuangan eco-enzyme di Danau Batur tadi Jadi saya sebagai pelaku para wisata disini Bukan hanya berterima kasih Sangat appreciate Ini gagasan Pak Parta Yang bisa melakukan kegiatan sosial Giatan sosial yang dilakukan Untuk suatu bagaimana kita memurnikan Danau ini Gitu kan Jadi seperti itu Dan juga ini sudah dilakukan Tadi pagi Kita melakukan yang ketujuh kali Ketujuh kali Di Danau Batur ini Dan Toya Devasa Nah disini sebagai pelaku para wisata Kita sangat men-support sekali Bahkan saya menawarkan diri Untuk menjadi pionir Untuk bagaimana kita mempunyakan produk eco-enzyme yang ada ini Jadi dari sabunnya, pupuknya Jadi semua alat cucinya Itu deterjennya Jadi saya menawarkan diri Tolong bimbing saya Untuk bisa Saya bisa Men-support masalah Kegiatan sosial yang luar biasa Menurut saya Untuk ini untuk kepentingan kita semuanya Kita tanpa ada air Makannya juga susah Jadi airnya kotor Jadi sumber penyakit Dengan ada pembersihan Jadi Apa Eco-enzyme Polik Batur Jadi kami Tidak sangat menyambut Dengan baik sekali Luar biasa Jadi mulai Dari resto ini Untuk kebutuhan dari Cuci piring Deterjen Dan lain-lain Rencana untuk menggunakan Eco-enzyme ya Saya kalau bisa Ingin semuanya Saya pakai Semuanya Ya semuanya Yang mulai dari Garden ini Apa Pemupukannya Pengobatannya Laler disini banyak Saya dengar bisa juga Untuk menghilangkan laler Kita untuk Pembersihan Pembersihan Apa Semuanya Lantai dan sebagainya Untuk cuci piring Untuk sabun mandi Nah ini kalau bisa Kami dibimbing Karena Saya jujur katakan Disini kan Pegawai saya ini Adalah orang-orang lokal 90% orang lokal Jadi No knowledge at all Untuk Masalah-masalah itu Makanya kami Perlu bimbingan Niat kami Sangat besar Untuk bisa Mensukseskan program ini Luar biasa Sebelumnya terima kasih Pak Sudah support banyak Untuk kegiatan Yang luar biasa ini Saya Terkesima Karena Pertama Tidak menyangka Yang datang sebanyak itu Terus yang kedua Awalnya kita hanya Menargetkan Dari kumpul-kumpulan kita Yang lebih Yang sering kita Berajak berkegiatan Kita menargetkan Kita menargetkan hanya Tiga ton Karena banyak yang Belum panen Tiba-tiba tadi Ada tambahan dari Orang-orang yang datang Sekaligus membawa Dihitung menjadi Lima ton 450 liter Luar biasa Luar biasa Luar biasa Yang hadir juga Dengan baju komunitasnya Masing-masing Iya tadi banyak banget Itu yang menjadi kaya Jadi itu yang menjadi Ada kampus Ada sekolah SMA SMK Ada mapala-mapala Bila-bila sekolah Ada komunitas Lingkungan Ensim Ensim bakti Terus ada juga Pegiat-pegiat lingkungan Yang lain Yang datang secara Suadaya Hanya diundang Lewat medsas Datang Ikut merawat Dana Batur Oh seperti itu Tapi untuk acara ini Dari Pak Nyoman sendiri Itu secara Kontinu Apa Cukup Stuck di tadi aja Apa ada program-program Seterusnya gitu Sesungguhnya Kalau kita sadar Bahwa Bumi ini hanya satu Kita tidak Ada dua bumi Tidak seperti Kita punya Rumah Kalau punya dua rumah Yang satu Kita renovasi Atau sedang Tidak nyaman Tinggal di situ Kita pergi ke rumah Yang lain Kalau bumi ini Ada hanya satu Prinsipnya Mutlak harus dirawat Dan tidak harus Menghitung Tahun, bulan Sehari-hari Harus dirawat Karena kita tidak bisa Pindah ke bumi yang lain Jadi ada danau Di dalamnya Ada sungai Di dalamnya Ada hutan Di dalamnya Ada sawah Ada ekosistem Binatang, burung Dan lain sebagainya Harus dirawat Agar dia tetap Memberikan manfaat Buat kita semua Baiklah Untuk Apa Santi lihat ya Pak Nyoman Partai Ini sangat getol banget Untuk promo Eko Enzim Sebenarnya manfaat Dari Eko Enzim ini Bagaimana sih Pak Sebegitu pentingkah Buat alam Sangat penting Jadi satu Spiritnya adalah Kita memanfaatkan Sisa organik Organiknya Agar tidak terbuang Hari ini TPA-TPA Kita penuh dengan Sisa buah Sisa sayur Padahal kalau saja Itu rakyat Masyarakat Mau memilahnya Dijauhkan dari tisu Dijauhkan dari plastik Dijauhkan dari sisa makanan basah Dia sangat berguna Nah kami melakukan upaya itu Itu satu Yang kedua Dia memiliki Multifungsi Yang sabrak Tapi tiga besarnya Adalah satu Dia memurnikan udara Yang kedua Dia memurnikan air Yang ketiga Dia mengembalikan Mengurai residu Yang ada di tanah Itu Itu tiga besarnya Nah di danau ini Kita tuangkan ekohensium Niatnya adalah Mengurai Amonia Racun yang ada di danau ini Akibat dari akumulasi Orang kita beraktifitas Ada minyak jelantah Ada deterjen Orang sebagian Menggunakan deterjen Ada residu kimia Ada warga kita bertani Menggunakan kimia Terus ada plastik Yang memang sudah langsung masuk Sebagian ada kerama Yang mungkin Ketika ikannya BAB Tidak cepat terurai Bercampur padu Dia menjadi racun Di dalam air Oleh karena itu Kita tuangkan Tentang kita harus berdebat Menyalahkan ini Menyalahkan itu Karena danau juga Tidak boleh diem Tanpa memberikan dampak ekonomi Konservasi juga Tidak boleh hanya titik Dia harus memberikan dampak Tetapi bagaimana Semangatnya konservasi itu Dia berkesinambungan Dia Tidak stuck Dia terus-terusan bisa oleh Karena itu Disamping memanfaatkan Mendapat manfaatnya Kita harus rawat Kita harus rawat Dengan ekonomi Saya yakin Danau batu ini Akan menjadi lebih baik Sangat yakin saya Dan sudah Ibu Dokter Juhan Yang membimbing kita Sudah Berulang-ulang Menyampaikan Karena 16 danau Yang beliau sudah Bersihkan di luar negeri Beliau sangat meyakini Terus memompak kita Kamu jangan ragu Melakukan ini Suatu saat Semua orang akan Tahu hasilnya Astungkara Batur bisa Segera selesai Masyarakat sekitar Mau menggunakan Ekoensim Kalau toh tidak mutlak Tetapi dipadukan Saja itu sudah ini Masih menggunakan Sampu Kimia Tetapi diisi Ekoensim Kimianya tidak Merusak gitu Oh seperti itu Untuk penyeimbang ya Iya penyeimbang Jadi kalau toh Orang masih menggunakan Sabun Gunakanlah seduga Ekoensim Agar daya rusaknya Tidak keras Ada yang menggunakan Masih upok kimia Belum bisa penuh Menggunakan organik Gunakanlah Ekoensim Agar daya rusaknya Tidak dalam Jadi Kan daya rusaknya Tidak dalam Nah sambil Perlahan-lahan Semua merasakan Manfaatnya Nanti seperti Ibu Yuli ini Ibu Yuli ini Bertani Tanahnya semua Di Tabanan Ditanam sendiri Pak Beliau menanam sendiri Di Tabanan Semprotnya Seluruhnya Ekoensim Beliau makan sendiri Karena tidak ingin Sakit Memakan beras kimia Beliau menyemprotkan Apa namanya Tanaman padinya Dengan Ekoensim Luar biasa Baiklah semoga Semoga untuk Ini Supporting yang paling hebat Ekoensim Oh iya Tidak pernah tanggung-tanggung Semoga gerakan ini Secara kontinu Bisa menginspirasi Di seluruh Indonesia ya Pak Harapan saya begitu Karena tadi kita menghadirkan Haji Oleh Oleh Dia temannya banyak Pengikutnya banyak Funnya banyak Semoga saja Dan dia tadi Ngajak Paman Tanggal 19 Mei Bisa tidak Dituangkan di depan Apa namanya Pak Perusahaannya dia itu Yang di depan Waterfall itu Tuangkan disitu Saya akan undang Artis-artis Luar biasa Semoga Ekoensim Menjadi Biar nanti di Toban Di Kalimantan Di Danau kita Di Papua Danau kita Di NTT Danau kita Di Simatra Di Toban Di mana-mana Agar dirawat Dengan Ekoensim Luar biasa Sambil kenalan Kita jalan-jalan Di sini ya Swastiastu Ibu Kalim dulu nih Ibu Yuli Baiklah Ata Pak Nyuman Parta Beliau adalah Sosok yang menginspirasi Dan support Untuk kegiatan hari ini Bagaimana sih Tanggapan Ibu Untuk hari ini Kegiatannya Yang merasa Luar biasa Karena support Dari Pak Keter Dari Toyo Devasya Luar biasa Memberikan kita Kesempatan Untuk Di Darmaga Toyo Devasya Sendiri Itu luar biasa Karena Kalau tanpa Ada tempat Niki Ketiga titik itu Kita tidak bisa penuhi Karena tujuan kita Kan menyebar Lebih luas Di danau tersebut Penuangannya Terus Yang ketiga Kedua Kita disupport Sama Dari Bapak Wakapolres Untuk kapal Artinya apa Sudah kode alam Sudah kode alam Dia hanya bisa bilang Terima kasih banyak Ke Pak Nyuman Pata Pak Ketut Dan Bapak Gatre Yang sudah men-support Tentunya teman-teman yang lain juga Yang sudah luar biasa sekali Dukungannya disini Karena tanpa mereka juga Kita tidak bakalan bisa bergerak Terima kasih banyak Salim dulu dong Salam kenal Dengan siapa gak? Dengan Santi Baiklah itu tadi wawancara yang sangat cukup menarik Di channel Santi Dharma Chandra Jangan lupa subscribe Like dan share Dan nanti semoga kegiatan Mencintai alam ini Bisa menginspirasi Gak hanya di Bali Tapi di seluruh Indonesia Bahkan di dunia Astaga Baiklah Mari kita tutup dengan para mesanti Om Santi Santi Santi